Pemirsa dua mayat tanpa identitas ditemukan warga di saluran irigasi persawahan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Keduanya diduga merupakan korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka akibat benda tumpul ataupun benda tajam di tubuh korban. Warga dusun Pasok Kerap, Kabupaten Malang, Jawa Timur digagarkan dengan penemuan dua mayat pria di areal saluran irigasi persawahan. Korban pertama diperkirakan berusia 50 tahun, sedangkan korban kedua diperkirakan masih berusia 30 tahun. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kedua mayat diduga merupakan korban pembunuhan karena ada sejumlah luka sayatan dan pukulan benda tumpul dan benda tajam di bagian kepalanya. Sementara itu di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, tiga jenazah yang merupakan satu keluarga ditemukan warga di perkebunan kelapa sawit. Ketiga jenazah terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Diduga ketiga jenazah ini merupakan korban perampokan. Sampai jumpa di video selanjutnya.